Intro Malam ini kita lagi di Lost Lost City Lagi lihat jamingnya para bugawa Ada Bucky Indra, Pai sama Mas Bucky Nah begitu, mereka jaming-jaming Gak tau tuh mau bikin lagu atau apa Tapi yang jelas asik banget Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pai kali ya Itu proses pembuatan lagu ya Jadi dengan cara jaming Dan biasanya menggunakan bahasa nyamuk Jadi apapun yang kena dengan penting Notasi lagu, menjabat Ini cara produksinya mereka ya Hai guys Gak perlu Udah biasa Nanti kalau aku perlu drum-drum Beneran, pinjem drum gue aja Siapin, Pak Siap Mau coba bawa dari Jakarta Kalau sini boleh Rian-rian Pak sini juga boleh Kalau pria masih gampang kan Oh iya, gak gampang ininya Kalau gak nanti pinjemin sama si Alvin Drumnya banyak Gue udah antelok Antelok Iya Apa? Ture apa? Zen-ture Zen-ture sama Discrete 8 Iya, ya, ya Tambahin 8 input lagi Iya, ya Discrete 8 Yang langsung pre-am ya Yang langsung pre-am Bangu sana itu pre-am ya Daripada antelok? Daripada art bar Daripada yang di Zen-ture Bangu sana mana? Yang itu Yang Discrete 8 Discrete 8 ya? Ini pre-am memang khusus pre-am ya Ada adatnya kan? Ada adatnya, iya Ini pre-am udah gak terlalu bawa lagi Udah 16 loh Yoi Gue pake audien tuh pre-amnya soundnya kayak UPI Yang hampir kayak UPI Oh Sebenarnya Tugas-tugas UK kan Gitu Nah, apa yang ngomongin Produksi lagu nih Biasanya Seperti tadi kan kita mulai dari jamming gitu Tip-tip buat temen-temen bikin lagu gimana? Yang simpel-simpel aja lah Mau mulainya dari simpel aja Mulai ya Ya berani aja ya Berani Coba Keluarin terus di-capture, di-rekam Didengerin Ya Dirasain Kadang-kadang kita gak bisa ngerasain tuh Ini perasaan sih NA aja gitu Kualiti kontrolnya dari mana itu maksudnya? Apakah temen kita atau? Ya Kalau secara ini sih ya Produser sih penting juga untuk Oke Tapi si 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 Artisnya cukup Yang penting dia keluarin dulu aja punya Nanti dia akan belajar Terus Oh jadi Learning by doing Oke Ya Simple itu ya Simple itu sebenernya Tapi Karena gue juga anak-anak-anak Indra semua Bulungnya ya Ya gitu Ajar-ajar aja gitu Jadi Jangan takut keluarin produk terus ya Karya terus Keluarin terus Jangan satu gak sukses Cuman direkam ya Cuman jangan lupa di Oke Jadi Sering keluarin Sering keluarin Ntar lama-lama kan Ya Nah gitu caranya Temen-temen Cukup segitu aja vlognya Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Dulu waktu Taman seleng rekaman gimana? Gak ada Jaman-jaman itu Produser itu Lebih ke Injiner Injiner yang Operator ya Yang ngetik Karena dia pengalaman Pengalaman rekaman aja sebenernya Ya 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 Jadi gak Enggak mengarahkan ke Masalah musikalnya sih Lebih ke feeling ya Ke feeling dan Tenisnya aja Jadi Kalau sekarang ini Setelah pengalaman Dan macam-macam begini Pentingnya Seberapa penting arti Produser musik Untuk Satu karya Atau Apa menangani band Atau Kalau sekarang jaman industri lah ya Itu udah paling Paling utama Gak nanti bisa Berubah format band Atau format Ganti-ganti Itu saking-saking kuatnya Produser Oke Jadi harus Bisa terjadi 50-50 ya Antara Produser sama Kemauan band Iya Belum tentu Bisa Produser kuat banget juga Oke Jadi Itu teman-teman pentingnya Produser musik Orang tanya Produser itu yang bayarin Eh Sebutin Eh sebutin Sebutin Produser ya Kalau musik produser mana dibayarin Bampai Jadi Kalau Senaku bisa Bampai Bang 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 bagian apa ya? mising-mising bersihin sampah-sampahnya sampah sama ini cleaning service cleaning service masinggan gunung tok luko ada tok luko tok magic pokoknya tinggal nyanyi ya tinggal nyanyi di tok magic ceritain yang produser produksi yang terakhir siapa ini? triu lanjut gua bikinnya lagi di bali tiba-tiba bisa ngerjain nggak? tiga hari doang cuma tiga hari karena mereka harus tayang di RCT bayangin nyanyi-nyanyi kalau di industri sekarang rasasa juga lasso, yudika siapa lagi? sama anak jadi gua dengerin tiga nya bisa nyatu tiga vokal iya lu ngarein vokalnya? iya sebenarnya gua sih nggak ketemu tapi gua udah gaitin di oh oke karena gua kerja nih di bali jadi gua gaitin bagannya nah berantem deh tuh mereka di Jakarta bagi-bagi jadi sekarang produksi itu bisa gitu guys udah nggak ada tempat baru dari Jakarta kirim aransemen ke Bali atau Melaki Jakarta gitu gampang gampang ini ya lebar-lebar data aja itu mau dijagain berat ya ha? mau dijagain dijagainnya lewat bagian yang udah matang loh maksudnya gaitnya udah udah mau pecah-pecahnya semua memang sih akhirnya dikembangin lagi om mereka iya iya jadi termasuk contoh vokal juga udah sama mereka tinggal kembangin itu kan gambar itu penting sih kalo bagi gua tuh gambar tuh penting dari guide itu dari ngebangun itu harus gambarnya harus jelas disitu moodnya soalnya nanti kalo disitunya lari kesannya lari iya iya salah satu yang gua suka dari Pai ini kalo nyitain laku buat vokalis pasti cocok buat vokalis itu itu disimpen dulu lagunya atau nyitain langsung kebanyakan gua jamming dia gua ajak ikut gitu jadi dia otomatis keluar sendiri langsung tau ya karena ada yang ini udah ada lagunya lu bisa nyanyi ada juga yang begitu ada juga tapi kan kalo udah kalo tinggal nyanyi dong kita mikirnya umum ajalah lebih standar nah ini lebih personal lebih cepat ya iya tapi kalo mau ngeluarin karakter tadi dia harus diikutin dalam produksinya dan masih tetep ngerokal di dalam studio ya masih sama tuh di studio terapanya juga gitu poin semua kan kalo studio gak bisa ngerokok gua mendingan gak usah gak usah bikin gak usah bikin gak usah bikin bensin nih pokoknya tetep ini nih oke oi stay terima kasih upai oke bonggit lagi indera mas bagi ini ngantuk disurutin ha 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 begitu mas ha 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 itu suruh ngantuk ha 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 gua pakai mic ya ya ini ngambilnya dirinya gua sikit gua udah luas ha 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 bonggit lagi bonggit lagi bonggit lagi bonggit lagi buah ha 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 Terima kasih telah menonton.